Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor, disini saya akan memberikan atau share sedikit tutorial bagaimana caranya membuat opening video dari sebuah karakter atau dengan opening freeze frame sebuah karakter. Oke, disini saya mempunyai potongan dari video Youtube, kemudian kita akan freeze ya dari sebuah karakter ini dengan namanya. Cara pertama, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya apabila kalian sudah subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Disini kita ada video ya. Oke, kita berikan sekitar 4 detik ya disini. 4 detik. Oke, kita akan freeze di bagian detik pertama misalkan ya. Di bagian detik ini, kita akan freeze frame. Caranya, klik. Kemudian disini ada logo. Atau juga bisa kita klik kanan. Dan kita pergi ke edit dan freeze. Maka disini sudah terbentuk dari freeze frame atau foto capture-an ya. Jadi kalau kita apply ini, seperti ini. Setelah itu, kita copy dan kita paste-kan di atasnya seperti ini. Gunanya apa? Dimana bawahnya ini akan menjadi background dan atasnya kita akan berikan efek cutout. Oke, langsung saja. Kita berikan efek cutout. Disini kita pergi cutout. Dan kita aktifkan fitur ini. Disini sedang processing. Oke, cutoutnya sudah selesai. Kita bisa coba preview-nya. Nanti dia akan seperti ini ya. Cutoutnya. Oke, setelah itu. Kita akan pergi ke efek. Dan pada efek ini, kita akan berikan pada body efek. Pada body efek ini. Kalian bisa cari. Disini kalian aktifkan ya. Cari yang namanya stroke. Scroll ke bawah. Nah, disini ada namanya cutout poster. Oke, disini kalau kita preview-nya dia masih ada teksturnya seperti ini ya. Tekstur kertas. Oke, kita paskan. Apabila sudah pas seperti ini, dia akan berbentuk seperti ini. Terus bagaimana cara menghilangkan warna pink-nya? Mudah saja. Kita pergi ke detail di kanan atas. Untuk filternya sendiri kita tutup. Atau kita matikan. Kemudian untuk strength-nya kita matikan juga. Sehingga warna pink-nya akan menghilang. Kemudian apabila kalian menggunakan tekstur. Ini, itu bisa kalian tidak matikan. Tapi saya ingin mematikannya. Jadi seperti ini. Jadi tidak ada teksturnya ya. Kemudian untuk stroke-nya sendiri, apabila ini terlalu besar. Bisa kalian kecilkan disini. Disini sudah paling kecil, dia akan seperti ini ya. Nanti dia akan bergerak dengan speed seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, disini masih belum selesai. Karena disini dia masih background-nya hitam. Kita harus gabungkan antara efek dan cutout clip ini dengan cara highlight. Kemudian kita klik kanan dan kita create compound clip. Oke, disini videonya sudah terlihat seperti ini ya. Tapi kalau menurut kalian sudah, bisa sampai disini. Tapi kita akan memperbagusnya lagi dengan membuat background-nya ini menjadi blur. Caranya klik background tadi dan kita pergi ke basic. Dan kita akan berikan canvas blur ya. Canvas blur-nya kita kasih blur seperti ini aja. Untuk nomor 2. Nanti akan ada pertanyaan, kok ini tidak blur? Jadi nanti disini kita harus perkecil dulu seperti ini. Jadi canvas ini dia memberikan background lagi di belakangnya ya. Jadi kita kecilkan saja, sampai kecil di belakangnya ya. Seperti ini. Nanti dia akan blur seperti ini ya. Oke, langsung kita tambahkan lagi. Untuk efeknya kita akan berikan efek in ya. Kita berikan keyframe disini. Kemudian kita menunjukkan sekitar setengah detik disini. Dan kita tambahkan seperti ini. Oke. Nanti dia akan zoom seperti itu. Oke, kemudian kita akan tambahkan text. Kita tambahkan. Kita paskan dengan timeline-nya. Kita tarik ke samping. Seperti ini. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi eca. Oke, disini kita akan perbesar. Kemudian, biar lebih bagus lagi. Kita tambahkan suara atau big sound. Kita coba preview dahulu. Oke, dan beginilah hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng di bawah. Supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru pada channel Power Editor. Terima kasih dan see you in the next video. Terima kasih.